Oke, welcome back Setelah sebelumnya kita belajar membuat tipa elbow di video kali ini saya akan memberikan cara membuat tipa tipu T Ini dia ukurannya Kita langsung saja Pertama kita akan membuat circle dengan diameter 28 Pilih front line Cade Dan diameter 28 Oke Kemudian masuk picture Pilih extrude Disini kita pilih mid line Agar extrude nya ada di tengah-tengah Masukkan panjang extrude 60 Lalu disini Sting Feature Panjang 60 tadi diambil dari sini 60 Sting feature Kita masukkan angka 3 Lalu reverse direction Setelah seperti ini Oke Kemudian Kita akan membuat yang ini Perhatikan disini kita memilih Kita memilih untuk Red spline Normal tool Ambil circle Masukkan diameter 28 38 Oke Kita fitur lagi Dan di form ini kita pilih offset Masukkan angka 30 30 Kemudian disini kita pilih Up to surface Setelah itu di kolom ini kita click Bagian ini Oke Selesai Baru udah kita extrude Klik disini Normal tool Lalu scale Ambil circle Masukkan diameter 30 Sorry 22 Masuk fitur Kita extrude Pilih up to surface lagi Dan klik bagian dalam Lalu Oke Sudah terlihat ya Bentuknya Kemudian kita membuat Circle Dengan diameter 34 Ini dia Ini dia Flip disini Normal tool Scale Circle Dimensi 34 Dan Circle kedua Dimensi 28 Pilih fitur Extrude Ini kita masukkan angka 5 5 yang didapat dari sini Ini dia Kedebalan Circle 34 nya Yaitu 5 mm Lalu 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 Ini Supaya Extrude nya Di dalam Ini juga Ini juga Ini kita Ini kita cukup Untuk Klik disini Dan Disini Karena Karena ukurannya Sudah sama Pasti sesuai Disini Hanya tinggal Jangan lupa Reverse direction Supaya Strode nya Melalang Oke Hal berikutnya Ada Membuat Tulir Perhatikan Ini cukup Rumis Scale Silik circle Silik circle Dan Buat Diameter 22 Ini dia 22 Lalu Fitur Silik close Helix and spiral Sore Perpandangannya Disini Pitch nya 2 Pitch Adalah Jarak Dari Ulir 1 Ke Ulir 2 Jangan Revolution Adalah Jumlah Ulir Star Angle Berikan 0 Setelah Seperti Ini Kita Klik Oke Rubah Tampak 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 Atas Lalu Klik Ulir Scale Dan Polygon Kita Masukkan Tiga Tiga Adalah Sisi Dari Polygon Itu Oke Kita Buat Disini Dulu Kita Harus Smart Dimension 8mm Kita Move Dengan Cara Klik Klik Bagian Tengah Ini Sampel Ke Ulir Lalu Close Kemudian Kita Pilih Speedcut Untuk Membuat Uliar Berikut Kolom Pertama Kita Klik Sisi Tiga Kolom Kedua Kita Klik Wliar Ini 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 Dia Pertama Jadi Kemudian Yang Berikutnya Tinggal Menyesuaikan Tengah 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 Diameter 22 Picture Tengah Tengah Helic Spiral Kan Ukurannya Sudah Sama Kita Langsung Oke Sampai Atas Jangan Lupa Klik Klik Unir Poligion Pimenti Satu Oke Lalu Kita Isk Kolom Pertama Segitiga Kolom Kedua Uli Lalu Oke Ini Kita Move Supaya Tidak Mengunggu Gambar Next Kita Buat Kelihar Sini Ambil Circle Diameter 22 Feature Surf Delete Spiral Ukuran Sudah Sama Lalu Oke Ambil Dampak Atas Klik Polygon Oke Satu Pilih Shift Cart City Tiga Dan Ulir Lalu Oke Oke Ketiga Ulir Sudah Jadi Ada Ini Jangan Lupa Di Hit Kita Tinggal Merapikan Ulir Yang Lebih Ini Dengan Cara Seperti Ini Normal Tuz Ambil Diameter Yang Luar Ini Dan Yang Dalam Kemudian Kita Extrude Ketebalahnya Yaitu 0,1 Sudah Cukup Dan Klik Di Facturation Supaya Extrude Kedalam Ini Dia Extrude Kedalam Lalu Oke Ya Tidak Terlihat Lagi Ulir Yang Lebih Seperti Itu Fungsinya Kemudian Yang Ini Juga Menyesuaikan Normal Tuz Tuz Ambil Ambil Tuz Fitur Extrude Tidak Sesuai Satu Tinggal Distrust Direction Berikutnya Yang Ini Oke, ini dia Dan tahap terakhir Dan pilih Perhatikan, klik paste ini Ini dan ini Pilihnya radius 1 Bisa dilihat Di sini radius 1 Lalu, oke Ini dia tipe T Kita jadi Kita aplikasikan Ke material Plastik Pilih Height Blast Dan pilih yang kedua ini Klik 2 kari Oke Ini dia tipe T Itu tadi tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan share video ini Ke teman maupun saudara yang membutuhkan Tutorial Solid Walk Semoga bermanfaat Sampai bertemu di video saya berikutnya Terima kasih